hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke hari ini saya ingin mengajar bukan mengajar sih belajar apa itu aplikasi ArcGIS jadi aplikasi ArcGIS itu apa sih semuanya Open ArcGIS sombong amat iya aplikasi ArcGIS itu apa terimakasih guys kamu sudah klik video ini jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini subscribe adalah dukungan kalian untuk channel ini karena subscribe gratis bro buruan bro di subscribe ya hari ini Hai hari ini Hai khususnya buat yang kamatan mungkin di bidang pemetaan atau serjana perancanaan wilayah dan kota dan lainnya aplikasi pemetaan itu sebenarnya wajib kamu mempuasai dan itu modal dasar kamu buat cari pekerjaan kombong amat musik pak ya saya mendaftar tadi Pak yang diimpulkan kemarin di nomor kece kemarin Oke silahkan duduk yang kami perlukan disini itu memang kerjaan-kerjaan wilayah kota yang bisa ArcGIS nah saya boleh tahu pada saudara bisa ArcGIS aduh saya nggak bisa Pak kemarin kurang menguasai waktu bulu kuliah toh waa itu dia enak kita perlukan kita terhadap penegaraan SCC itu sangat besar loh jadi kita membutuhkan bodi yang nanti pendataan terhadap spasial di lapangan nah itu yang kita perlukan ya begitu saya kabarin nanti ya oke terima kasih ya Pak aduh butuhan licit saya nggak bisa ArcGIS tuh bayang sekali aduh pada besar juga aduh Hai hadis ya Hai tak belajar lagi ya gitu nah banyak hari ini yang tak temuin khususnya temen-temen alumni perencanaan nilai dan kota maupun ada beberapa jurusan lainnya yang memang di bidang pengerjaannya adalah pemetaan tapi dia tidak menguasai aplikasi pemetaan itu nah ini PIE dan nggak jarang sih lowongan lowongan kerja yang banyak di luar dibuka untuk para sarjana-sarjana yang menguasai sebuah aplikasi software ArcGIS dan sejenisnya maupun kuantum GIS dan lainnya tidak bisa masuk ke dalam pekerjaan itu karena tidak memenuhi kualifikasi nah nah ke PIE dan kita juga kadang aduh kasian juga karena nggak mau nggak bisa menguasai aplikasi itu jadi pekerjaan yang kadang wah gajinya itu besar loh ya enggak lumayan sih kadang apalagi kalau udah punya SKA waduh gajinya lumayan sih buat pemula itu itulah sayangnya temen-temen nggak mau belajar jadi itu masalahnya ya selama kalau kita mau belajar ya enggak sih menurut saya nggak ada yang nggak bisa apapun kalau kita mau pasti nggak bisa jadi kalau kita udah nggak mau ya aduh ya nggak bisa selamat menikmati